Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku Selvia Sari Teman-teman, aku mau nanya nih Kalian punya gak sih barang yang gak terpakai Yang cuma menuhi tempat Dan kalian Pengen Jualin itu, tapi gak tau Tempatnya dimana Nah, aku punya saran nih Kalian bisa promosi lewat Karausel nih teman-teman Oh iya, ini bukan sponsor ya Jadi aku memang mau memperkenalkan Karausel ini ke kalian Karena aku baru Register disini itu sekitar 2 atau 3 harian Jadi aku rasa Teman-teman mungkin yang mau berjualan di karausel Pastinya dong, sama kayak aku Pasti searching-searching Mengenai karausel ini Jadi ya, sekalian aja Aku bakalan informasikan Yang aku tau Mengenai karausel Nanti aku juga bakalan kasih tutorialnya ya Bagaimana cara untuk berjualan di karausel ini Oke, seperti ini tampilan Tampilan website-nya Berhubung ini di Indonesia Jadi alamat website-nya itu Nah, buat kalian pengguna Android Kalian bisa unduh aplikasi karauselnya di Google Play ya Oke, jadi seperti ini tampilannya Ini tuh semacam penghubung aja Antara seller dan buyer Semacam forum Facebook gitu loh teman-teman Semacam Instagram Jadi disini tuh gak ada reak bersama sekali Seperti ya marketplace pada umumnya Karena ini bukan marketplace Ini wadah untuk mempromosikan Ya pokoknya itulah ya Dan disini aku bakalan Memperkenalkan fitur-fitur yang ada di karausel teman-teman Oke, jadi seperti pencarian disini Kalian bisa mencari item yang Kalian cari Misalnya kalian mau cari novel nih Novel Play Love Atau novel aja ya Kita tulis novel disini Nah, nanti bakalan Keluar hasilnya Beberapa teman-teman yang Ngelepas koleksi bukunya Oke, jadi disini ada Kondisi pre-log Sama kondisi baru ya teman-teman Jadi disini udah ada Pendeteksinya gitu Disini juga ketahuan judulnya Harganya Sama keterangannya nih Kita contohin aja Klik satu ini Nah, disini Tuh, 4 buku hanya 7.000 rupiah ya Silahkan aduk sih Udah ada keterangannya gitu teman-teman Oke, terus disini juga bisa menyaring nih Kita bisa menyaring Hasil pencarian berdasarkan lokasi Kisarannya Ini aku udah sempat nyoba Cuma aku masih kurang meyakin sama ininya Kayak kurang valid gitu Terus bisa mengurutkan berdasarkan tingkat populernya Terus juga relevan waktunya Terbarunya Terus juga harga Harga dari tinggi ke rendah Harga dari rendah ke tinggi Terus juga bisa diatur Di filter berdasarkan kondisi Barangnya teman-teman Jadi Kondisi baru Kalian tinggal Checklist aja ini Terus kalau misalnya Kalian mau cari yang Harganya lebih terjangkau Kalian bisa Klik yang Kondisi pre-love ini Atau pre-love Atau bekas sama aja ya Nggak klik ini Terus kalian bisa Atur juga Berdasarkan harganya nih Misalnya kalian mau masukin Harga minimumnya Rp20.000 Kalian tinggal masukin aja Rp20.000 Harga maximumnya Misalnya Rp50.000 Kalian tinggal Masukin aja Rp50.000 Terus juga Kalian bisa Filter berdasarkan Pilihan transaksinya Kalau misalnya kalian pengen Yang bisa COD Kalian tinggal Klik aja yang COD Kalau misalnya Kalian mau Berdasarkan ekspedisi Kalian bisa Pilih Yang opsi pengiriman Gitu teman-teman Nah terus Misalnya kita mau Order nih Kalian bisa Pilih Barangnya Terus Disini Di carousel ini Cuma ada Dua pilihan Ya teman-teman Chat Chat sellernya Atau bikin Penawarannya Langsung Gitu teman-teman Jadi kita itu Gak ada Yang namanya Check out Di carousel Karena carousel Cuma Wadahnya aja Teman-teman Mau ekspedisinya Dilanjut Via Misa JNT 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 POS POS Ataupun Mochiaudian Itu tergantung Perjanjian dari Seller dan Buyernya Keputusannya Ada di Dua belah Pihak Itu Jadi carousel Cuma Mempertemukannya Gitu teman-teman Oke Jadi disini Ada fitur Chat Ada buat Tawaran Misalnya aku Klik Yang buat Tawaran Kalian bisa Langsung Menawar Misalnya Dari 7000 Kalian mau Nawar 500 Misalkan Nih Teman-teman Kalian bisa Nawar Lewat Fitur Dua Tawaran Oke Fitur Pencarian Udah Udah Kelar Dibahas Teman-teman Kali ini Kita Melipir Kesebelah Kanannya Jadi Disini Ada Dua Dua Tombol Ada Tombol Hati Hati Ini Semacam Bookmark Ataupun Wishlist Kalian Yang Kalian Udah Love Love Ini Mungkin Ada Beberapa Item Yang Kalian Klik Banget Kalian Pengen Beli Cuma Tidak Tau Kapan Kalian Tinggal Klik Aja Tombol Hatinya Nanti Keluar Di Bagian Sini Favorit Saya Terus Sebelah Kanannya Ada Fitur Chat Buat Kalian Yang Mau Chat Disini Ada Kotak Masuk Menjual Membeli Di Archip Kan Kalian Bisa Pakai Fitur Fitur Itu Terus Melipir Kebawah Kalian Bakalan Ketemu Sama Slidenya Carousel Ini Jadi Di Carousel Ini Ternyata Ada Semacam Kampanye Atau Event Atau Giveaway Gitu Jadi Ini Diselenggarakan Oleh Campaign Underskot ID Jadi Disini Ada Event Event Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu Dan Yang Lagi Berlaku Ini Adalah Lebih Nyaman Bersihkan Rumah Agar Lebih Nyaman Jual Barang Yang Menumpuk Dengan Hashtag Lebih Nyaman Dan Menangkan Dua Tas Kalian Bisa Ikutan Juga Campaign Nya Kampanye Event Nya Dengan Cara Seperti Ini Kalian bisa Baca Sendiri Teman 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 Dan Dia Udah Bikin Beberapa Event Juga Event Event Ya Event Pokoknya Nah Udah Ada Yang Diumumin Juga Udah Banyak Nih Aku Baru Tahu Malah Ada Event Disini Tuh Dan Hadiahnya Beda Beda Teman Teman Beda Beda Pokoknya Kalian Bisa Cek Sendiri Teman Teman Oke Bagian Itu Udah Bagian Slide Nya Udah Kita Melipir Lagi Ke Bawah Ini Ada Fitur Jelajahi Karousel Teman Teman Jadi Disini Kalian Bisa Filter Berdasarkan Kategori Sama Mengikutinya Jadi Disini Ada Juga Tombol Follow Sama Seperti Media Sosial Teman Teman Dan Disini Kalian Bisa Atur Yang Mau Kalian Cari Misalnya Kalian Mau Cari Buku Dan Alat Tulis Kalian Tinggal Klik Kategori Tersebut Nanti Bakalan Keluar Hasilnya Berdasarkan Controgeri Yang Kalian Pilih Gitu Terus Di Bagian Bawahnya Ada Temuan Baru Jadi Ini Semacam Home Semacam Tampilan Depannya Yang Paling Terbaru Ini Dua Menit Yang Lalu Di Upload Dua Menit Yang Lalu Disini Juga Ada Judul Harganya Terus Keterangannya Sama Size Kalau Untuk Baju Fashion Dan Lain Sebagainya Terbaru Di Disini Ada Duplikat Teman Aku Kurang Begitu Tahu Mungkin Mungkin Pihak Carousel Harus Apa Ya Namanya Ada Fitur Otomatis Jadi Kalau Misalnya Duplikat Bisa Diminimalisir Biar Tidak Kepenuhan Gitu Karena Kalau Kayak Gini Menuruh In Aja Kan Beranda Oh Gak Oke Gak Paham Juga Ternyata Ada Double Double Ternyata Pas Diklip Enggak Mungkin Error Di HP Mungkin Oke Seperti Itu Nah Misalnya Oke Misalnya Jelajah Tinggal Klik Ini Yang Mau Jelajah Ini Tama Aja Sih Terus Ada Saya Disini Oke Jadi Ini Akun Saya Kalau Misalnya Kalian Mau Buka Profil Yang Kalian Bikin Kalian Tinggal Klik Saya Dan Disini Aku Belum Paham Belum Paham Masukkan Dapatkan Koin Itu Gimana Maksudnya Ini Semacam Carousel Pay Atau Gimana Aku Kurang Paham Tapi Disini Ada Riwayat Transaksi Koin Disini Aku Masih Belum Tahu Ya Terus Disini Ada Belum Ada Rating Nanti Kalau Misalnya Kalian Sudah Bertransaksi Mau Kalian Jual Ataupun Mau Beli Barang Kalian Bisa Dapat Rating Melalui Transaksi Tersebut Terus Disini Ada Ketahuan Tergabung Kapan Tempat Nya Domisi Kalian Dimana Dan Ini Produk Produk Yang Sudah Aku Unduh Dan Bentar Aku Bakal Kasih Tahu Kalian Bagaimana Cara Untuk Menjual Produk Kalian Oke Oke Jadi Disini Ada Tombol Jual Kita Klik Aja Terus Kita Masukkan Fotonya Disini Aku Sudah Nyiapin Satu Buku Yang Mau Di Upload Oke Nah Ini Karena Ini Buku Kita Pilih Kategori Buku Buku Oke Kalau Sudah Klik Berikutnya Disini Kondisi Barangnya Itu Masih Baru Metode Transaksinya Aku Tidak COD Jadi Aku Tidak Check List Terus Opsi Pengiriman Aku Sejauh Ini Pakainya JNT Jadi Aku Pilih JNT Harganya Rp20.000 Kita Klik Aja Untuk Deskripsi Aku Udah Siapin Dari Shopee Jadi Kita Ke Shopee Dulu Oke Oke Aku Bakalan Kopas Dari Sini Deskripsinya Deskripsinya Ini Kalian Bebas Kalau Misalnya Kalian Mungkin Berjualan Preloft Kalian Bisa Kasih Tahu Ke Calon Pembeli Sedetail Detail Seperti ini Udah Harganya Udah Udah Karena Semuanya Udah Komplet Aku Isi Jadi Tinggal Klik Pasang Sekarang Udah Berhasil Dipasang Lihat Lihat Ini Yang Udah Di Upload Nah Selesai Beberapa Saat Yang Lalu Selesai Kita Bisa Lihat Di Bagian Berandanya Apakah Udah Tera Upload Atau Belum Oke Belum Masuk Ya Teman Belum Masuk Di Beranda Atau Nggak Muncul Ya Disini Udah Masuk Sih Disini Ada Tombol Tombol Heart Sama Ini Insight Kita Bisa Klik Ini Nanti Ketauan Impresinya Berapa Klik Berapa Sama Yang Ngechat Kita Jadi Berapa Nih Disini Juga Ada Tips Untuk Berjualan Lebih Cepat Nih Aku Bacain Beli Sundulan Untuk Tiga Hari Membantu Barang Semakin Terlihat Oke Disini Mesti Beli Ya Bukan Gratisan Sepertinya Begitu Terus Tips Selanjutnya Perbaiki Foto Utamamu Maksudnya Sampul Sepertinya Seperti Barang Yang Memiliki Foto Utama Yang Menarik Akan Lebih Banyak Dilihat Oleh Pembeli Nah Tips Ketiga Turunkan Hargamu Kami Menemukan Bahwa Dengan Menurunkan 10% Harga Dapat Meningkatkan Peluang Terjual Terus Lanjutnya Tips Itu Bagikan Barang Dengan Teman Di Dimana Nih Di Bersambung Teman Teman Ya Allah Oke Jadi Seperti Itu Bagaimana Caranya Untuk Mengupload Terus Juga Aku Udah Jelasin Oh Iya Sama Satu Lagi Aku Bakalan Sharing Pengalaman Aku Nih Waktu Awal Aku Berjualan Disini Mempromosikan Nah Aku Baru Upload Nih Gak Lawa Kemudian Beberapa Menit Kemudian Itu Langsung Ada Yang Ngechat Nih Teman Teman Aku Bakalan Kasih Giat Chat Nih Dari Akun Yang Udah Dibenit Yang Udah Diblokir Nih Oke Jadi Aku Baru Aja Upload Produk Tiba Tiba Udah Ada Yang Langsung Nawarin Harga Plug Itu Terus Juga Mereka Langsung Minta Lanjutkan Transaksinya Itu Via Whatsapp Nah Kalian Jangan Kesenangan Dulu Kalau Misalnya Kalian Menemukan Kasus Yang Seperti Ini Kalian Baru Upload Beberapa Menit Kemudian Langsung Ada Yang Ngechat Kalian Dan Minta Lanjutin Semuanya Via Whatsapp Kalian Jangan Mudah Terpercaya Karena Hampir 90% Bahkan Lebih Dari Itu Mengacu Pada Tindak Penipuan Teman Teman Nanti Kalian Bakalan Dimintai Kode OTP Pokoknya Nomor Kartu Kayak Gitu Jangan Sampai Ya Jadi Buat Kalian Yang Ketemu Sama Sama Akun Seperti Ini Kalian Biarin Aja Udah Gak Usah Di Apapain Tapi Kalau Misalnya Kalian Mau Blokir Atau Laporkan Aku Sempat Nge-search Di Twitter Ternyata Ada Beberapa Akun Yang Bilang Kalau Misalnya Kalian Melaporkan Akun Seperti Ini Malah Akun Kalian Kena Imbas Aku Juga Gak Paham Gimana Jadi Buat Kalian Yang Ketemu Kayak Gitu Yaudah Biarin Aja Daripada Akun Kalian Kenapa Di Karausel Jadi Yaudah Yaudah Pasti Buat Kalian Yang Mau Transaksinya Lebih Terpercaya Kalian Bisa Pinta Pembeli Bayar Yang Berminat Sama Produk Kalian Untuk Pindah Ke Marketplace Saja Yang Terpercaya Jangan Pindah Ke Whatsapp Karena Kalau Misalnya Ke Whatsapp Takutnya Kenapa Kenapa Gitu Takutnya Kenapa Penipuan Dan Sebagainya Sekian Dulu Informasi Aku Mengenai Karausel Semoga Bermanfaat Dan Ya Buat Kalian Ada Saran Next Time Asiknya Tutorial Tentang Apaan Kalian Bisa Langsung Comment Di Bawah Dan Makasih Banyak Buat Yang Udah Nonton Bye See You On My Next Video Mars Berman Abone Episode Jangan Asik uke Berman Terima kasih.